Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama aku di kebun traveling cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman cocok banget untuk merawat anggrek dan merawat tanaman hias selainnya di video kali ini aku mau membahas bagaimana tips merawat anggrek dikala kita sedang ngudik lebaran ataupun kita tidak ada di rumah ya atau kita sedang bepergian dalam waktu seminggu ini adalah tips bagaimana kita merawat anggrek supaya anggrek kita tetap subur dan rajin berbunga simak videonya ya nah di tips yang pertama yaitu oleskan jelidah buaya satu kali seminggu sebelum berangkat mudik ataupun sebelum kita berangkat bepergian teman-teman jelidah buaya ini berguna untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga batang dan juga menguatkan struktur pada tanaman anggrek ketika kita lupa untuk memupuknya teman-teman jadi dikala kita sedang bepergian jauh jelidah buaya ini membantu untuk memproteksi batang dan juga akar tanaman anggrek dari beberapa hama penyakit dan juga mampu menutrisi tanaman itu sendiri menambah vitamin gitu ya teman-teman mengaplikasikannya juga mudah teman-teman kita tinggal ambil satu batang lidah buaya kemudian kita ambil jelnya lalu kita oleskan pada setiap batang dan juga akarnya teman-teman dan cara yang kedua kita gunakan pupuk kimia atau pupuk organik pupuk kimia disini saya pakai pupuk gaviota 63 yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan akar pada tanaman anggrek teman-teman kenapa? karena saat kita tinggal tanaman itu butuh banget nutrisi untuk pertumbuhan mereka kalau mereka sudah beranjak dewasa mereka sudah siap untuk berbunga teman-teman dan ini cara yang ketiga cara yang lebih efektif lagi kalau kalian malas banget untuk menyiram atau kalian memang sibuk banget di luar sana yang sedang mudik perjalanan jauh ya teman-teman kalian bisa menginfusnya teman-teman kalau tanaman kalian punya akar udara seperti ini kalian wajib banget menginfusnya apalagi di musim kemarau seperti ini ini menghindari dehidrasi pada tanaman teman-teman karena akar udara itu rentan banget untuk kering dan juga kekurangan air disini kita siapkan satu kantong berisikan air kemudian kita masukkan akar udara itu sendiri kepada kantong itu lalu kita tali kemudian akar udaranya akan menyerap sendiri air yang ada di kantong tersebut teman-teman biasanya kantong ini bertahan hingga satu minggu ke depan nah selain itu selain pupuk memupuk dan juga merawat kita juga harus perhatikan tanaman anggrek kita teman-teman yaitu dengan memperuni atau merepotingnya supaya anggrek kita tetap maksimal jauhkan dari akar-akar yang busuk atau daun-daun yang sudah lonyot teman-teman jadi dipastikan tanaman anggrek kalian tetap sehat rajin berbunga dan juga kalian pulang mudik lebaran tanaman kalian tidak apa-apa teman-teman nah itu tadi video aku tips untuk merawat tanaman saat mudik lebaran ataupun kalian berpergian jauh jadi jangan khawatir untuk merawat anggrek bagi pemula ya teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan see you next time, bye-bye